Momen pemilihan kepala daerah, tahun 2024 perlu disambut dengan antusias dan semangat oleh seluruh masyarakat Papua Barat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu melanjutkan tongkat estafet pembangunan di wilayah Papua. Sehingga diperlukan usaha bersama agar pilkada 2024 ini berlangsung damai, aman, dan sejuk, serta dalam suasana penuh kegembiraan. Demi terciptanya suasana dan situasi tersebut, Sekretaris Negara Federal Republik Papua Barat, yaitu Billy Auparai, mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Papua untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan dialog terbuka. Pasalnya, dengan memperkuat kolaborasi, dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan Papua Barat. Kontestasi lima tahunan ini adalah bagian dari demokrasi untuk memilih para pemimpin daerah yang mumpuni, serta memiliki kualitas untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Maka sudah seharusnya fokus pada program-program pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu bekerja sama dalam mengoptimalkan potensi daerah, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dalam menyongsong pilkada serentak 27 November nanti, mari kita bertekad bersama-sama untuk wujudkan pilkada Papua Barat dengan damai, aman, dan sejuk. Tentunya dalam menciptakan pilkada diperlukan sinergitas mulai dari Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat. Saya Beliau Praes, laku sekretaris dan beliau mengajak semua masyarakat Anda ikuti suksesan pilkada aman dan damai untuk memilih orang asli Papua sebagai pemimpin di tanah Papua demi kecateran rakyat Papua.